Jika kalian sudah melewati titan season pertama, saatnya kita memasuki titan season yang kedua Nah, di musim yang kedua ini, DC Indonesia kembali akan merekap cerita titan pada season yang selanjutnya ini Yang tersaji dalam 13 episode di dalam cerita titan season kedua Masing-masing video akan kita ceritakan pada setiap videonya Nah, video pertama dari cerita titan season kedua ini Secara garis besarnya akan menceritakan petualangan selanjutnya para titans yang berhasil mengembalikan trigon ke dunia asalnya Dick Grayson mereformasi keanggotaan titans Ya, dia kembali membentuk titans versi barunya Di bawah pengawasannya yang kali ini berada di parkas mereka yang baru yang bernama titans tower Yaitu tempat para titans yang lama Si Rachel Roach, Garlogan, dan Jason Tooth berlatih bersama di tempat itu Agar bisa mengasah kemampuan para pahlawan mereka dan skill mereka Agar juga bisa bekerja sama sebagai sebuah tim yang bernama titans Mereka juga bergabung dengan Hang Hall dan Dawn Granger alias Hawk dan Dove Turut juga Donna Troy alias Sea Wonder Girl Mereka bertiga adalah titans yang lama Meskipun para titans yang asli ini berusaha untuk bertansi si kehidupan yang biasa Ketika musuh lama mereka muncul kembali Semua dari anggota mereka harus berkumpul untuk mengurus urusan yang belum mereka selesaikan Dan sebagai keluarga titans yang lama dan baru ini Yaitu Connor Kent dan Ross Wilson Mereka semua belajar untuk hidup saling bertampingan Namun ancaman dalam season kedua ini dikejutkan oleh Death Rock Dan mengungkap dosa para titans selama yang akan menghancurkan keluarga titans yang baru ini sekali lagi Nah bagaimana cerita ini selengkapnya Mari kita mulai dari episode yang pertama Inilah recap DC titans season yang kedua Check this out Pada video pertama di episode pertama Titan season kedua akan kita recap Tapi sebelumnya bagi kawan-kawan yang baru melihat video ini Dan belum sempat untuk menekan tombol subscribe Jadi kami sarankan nih untuk menekan tombol subscribe pada channel ini Agar kami lebih semangat untuk membuat video seperti ini Dan terima kasih kami ucapkan bagi teman-teman yang sudah subscribe terlebih dahulu Kalian itu sangat luar biasa Ikuti juga berbagai macam dari jejaring media sosial DC Indonesia Dan ada juga nih traktir Ya traktir kamilah biar kami lebih rajin bikin konten yang seperti ini Terima kasih DC titans season kedua Episode pertama telah tayang pada tanggal 6 September tahun 2019 Dengan durasi 52 menit 30 detik yang berjudul Three Gone Disutradarai oleh Carol Banker Dan penulis skrip cerita oleh Akiva Goldsman, Geoff Jones, dan Greg Walker Oke langsung saja kita bahas recapnya Let's go Melanjutkan cerita terakhir dari season pertama Rachel Rhodes dengan sedihnya Dia memohon kepada ayahnya untuk melepaskan jiwa Dick Grayson Yang dirasuki kegelapan Trigon Ayahnya menolak Bahkan dengan kekuatan sihir gelap Rachel itu Tidak mengubah niat ayahnya yang menjadikan Dick Grayson menjadi seperti sekarang Dia menyadari ternyata dia dimanfaatkan oleh kedua orang tuanya Terlebih kepada pekerjaan ibunya yang ternyata telah bekerja sama dengan ayahnya Untuk memanggilnya kembali ke dunia Jadi apa nih yang akan dilakukan si Rachel? Ternyata solusinya adalah mereka berlari sebelum ayahnya melakukan tindakan yang lebih Ajakan itu berasal dari girl Logan Yang meminta si Rachel untuk keluar dari rumah yang sudah dimanipulasi oleh Trigon Untuk itu si Trigon menyuruh Dick Grayson dengan bentuk yang aneh ini Mencegah si Rachel dan si girl Logan Sementara ayahnya akan menunggu saatnya untuk kembali menguasai dunia Dan tampilan Tetans season kedua episode perdana ini muncul menghiasi adegan selanjutnya Setelah tampilan logo Tetans kita berada di Wayne Manor Kita melihat Jason Tooth yang sedang menikmati motor barunya yang diberikan oleh Bruce Wayne dengan cara yang sangat ugal-ugalan Dia kemudian bertemu dengan Hank dan Dawn Sebagaimana yang kita ketahui pada cerita sebelumnya tepat pada season pertama episode ke-10 Mereka berdua didatangi Rachel dalam mimpi si Dawn untuk mencari seorang yang bernama Jason Tooth Dan sekarang mereka telah bertemu dan tentu saja menjelaskan maksud kedatangan mereka berdua untuk bertemu dengan Jason Tooth Tapi sebenarnya bukan Jason Tooth lah yang dibutuhkan Mereka bertemu Jason Tooth sebagai perantara agar mereka berdua bisa bertemu dengan Bruce Karena Dick Grayson sedang dalam masalah Dikarenakan Bruce sedang dalam urusan bersama tim pahlawan Super Justice League Sementara Manor saat ini berada dalam kawasannya Dan selanjutnya urusan Bruce tentu saja dapat diselesaikan masalahnya melalui dirinya Dan masalah si Dick Grayson tentu saja diserahkan kepada Jason Tooth Selanjutnya mereka tentu saja melacak keberadaan si Dick Grayson Dikarenakan pelacak yang ditanamkan di tubuh Dick Grayson itu sudah dihancurkan Ternyata ada pelacak lagi yang ditanam di tubuh Dick Grayson Dan oleh karena itu mereka pun segera melacaknya di bed komputer Sementara itu Corey Enders dan Donald Troy sedang berusaha mati-matian untuk memasuki rumah ibu Rachel yang dimanipulasi oleh Trigon Ternyata usaha mereka sia-sia Namun tiba-tiba Hank dan Dawn turut juga bersama Jason Tooth dengan kostum Robinnya Menghampiri Donald Troy dan Corey Enders Mereka kemudian menjelaskan kehadiran mereka ke tempat itu Dengan penjelasan yang disampaikan Corey yang menjelaskan arti dari semua ini Bahwa Rachel terjebak bersama Dick Grayson di dalam rumah ibu Rachel yang telah dimanipulasi oleh Trigon Jika mereka tidak dapat menyelamatkan Rachel Maka dunia mereka akan hancur Begitu juga dengan selanjutnya planet tamaran milik Corey Enders akan menjadi sasaran selanjutnya Mendengar penjelasan itu Si Hank kemudian berkata Kenapa si Rachel tidak memanggil bantuan Superman saja Adegan berpindah ke dalam rumah Rachel dan Garlogan yang dari tadi berlari meninggalkan rumah Ternyata mereka masih saja berada di dalam rumah Mereka dikejar oleh Dick Grayson yang sedang kerasukan Akhirnya mereka berdua mengetahui bahwa teman-teman mereka berada di luar rumah Dengan begitu Rachel dan Logan kemudian berusaha untuk melarikan diri dari sebuah lorong yang ada di salah satu kamar Tapi Dick Grayson berhasil mengikuti mereka Kembali kita melihat ayah Rachel Yang kemudian membuka portal Agar membuat teman-teman anaknya itu dapat memasuki rumah Dengan begitu tentu saja Mereka para teman-temannya si Rachel Merasa bahwa mereka telah diundang untuk memasuki rumah Donald Ray kemudian mengajak yang lainnya untuk masuk ke dalam portal Ketika yang terakhir memasuki portal yaitu si Cory Dia bertemu dengan Rachel dan Logan Dengan keadaan yang bingung Dia bertanya kemana yang lainnya Dia kemudian diminta oleh Rachel untuk langsung membunuhnya saja Karena sebenarnya itulah alasan dia datang ke bumi Si Cory kemudian melakukannya Dan melepaskan sinar mataharinya ke arah Rachel Yang kemudian menghanguskan Rachel Ternyata Cory berada dalam pengaruh Trigon Begitu juga dengan yang dialami Donald Roy Dia terjebak dalam dunia masa kecilnya Mengira bahwa dia dapat menyelamatkan ayahnya Pada insiden kebakaran di apartemen ayahnya Tapi ternyata sebenarnya Dia sedang dipengaruhi oleh kegelapan sihir Trigon Selanjutnya hal yang sama dirasakan juga oleh Jason Toon, Hank, dan Dawn Mereka semua dipengaruhi sihir Trigon Jason Toon dihalusinasi untuk berhadapan dengan Robin yang pertama Yaitu Dick Grayson Dan mereka pun berkelahi Dalam perkelahian mereka, Jason Toon membunuh Robin Dick Grayson Sedangkan si Hawk dan Dawn mengalami peristiwa yang berbeda Mereka kecanduan narkoba Mereka berdua terlarut dalam bisikan iblis Trigon Yang kemudian mengubah mereka menjadi terpengaruh dalam rasukan Trigon Pada kenyataan yang sebenarnya Mereka semua berdiri di hadapan Rachel dan Logan Yang masih saja berlari dari kejaran Dick Grayson Melihat itu, mereka menyadari bahwa Sia-sia saja kalau mereka berdua melarikan diri dari rumah yang disihir oleh kejahatan gelap Trigon Disinilah semua orang berkumpul Dan Trigon menjelaskan kepada anaknya Bahwa inilah mereka yang sebenarnya Dan inilah yang mereka inginkan Setelah berkomentar mengenai rencananya Trigon menyuruh para Tetans yang sedang kerasukan ini Untuk membantai Gar Logan Si Rachel kemudian berusaha mati-matian menyadarkan Dick Grayson Dick Grayson kemudian mengangguk dan menghampiri Gar Logan Ternyata dia melemparkan tubuh Gar Logan Yang sudah bonyok dihajar oleh para Tetans Rachel mengamuk, dia berteriak Namun Trigon menghampirinya Dan tiba-tiba mengambil jantung milik si Rachel Kemudian tangannya berubah menjadi bentuk yang menyeramkan Di dalam genggaman tangan itu Ada batu rubi berwarna merah Sekarang ayahnya sudah menjelma dengan bentuk yang sebenarnya Inilah Trigon dengan bentuk transformasinya yang asli Begitu sangat menyeramkan Ada tanduk di kepalanya Kemudian menghampiri tubuh Rachel yang tergeletak di lantai Dan meletakkan batu itu ke gening Rachel sambil berujar Dengan ini kau punya kekuatan untuk menaklukkan dunia bersamaku Si Rachel kemudian bangkit Dan dia menerimanya Menuruti apa yang Trigon inginkan Yang selanjutnya Trigon membawa anaknya dan yang lainnya Keluar rumah untuk melakukan misinya Sebelum memulai aksinya Trigon membunuh istrinya Yang kemudian dia pun melakukan ritualnya Kembali ke dalam rumah Kita melihat ada ular yang berwarna hijau Itu adalah Garlogan yang berusaha untuk menyadarkan si Rachel Ross Mengingatkan kembali si Rachel akan saat-saat perkenalan mereka pada season pertama Yang akhirnya usaha Garlogan tersebut dapat membuat Rachel menjadi sadar kembali Selanjutnya tugas pertama si Rachel adalah Menyadarkan Dick Grayson dari rasukan Trigon Dengan cara memasuki alam mimpi Dick Grayson Dimana mimpi itu Dick Grayson menyelamatkan Rachel Dari musibah yang pernah dialami Grayson Family Dalam acara sebuah sirkus di masa lalunya Akhirnya Rachel berhasil menyadarkan Dick Grayson Lalu selanjutnya Rachel menghampiri ayahnya yang sedang sibuk menjalani ritual Agar bisa menjadikan dunia ini dalam kekuasaannya Si Rachel kemudian mencegah Trigon Dengan mengeluarkan kekuatan kegelapan yang ada pada dirinya Hal itu mengakibatkan Trigon lenyap dari dunia Mengembalikannya ke tempat asalnya Dengan begitu tentu saja pengaruh sihir teman-teman yang lain Dapat kembali tersadarkan Akhirnya mereka pun berkumpul kembali Sekarang Rachel dengan tampilan yang baru Ada batu rubi yang menempel di keningnya Membuat dirinya semakin banyak memiliki kekuatan kegelapan Nah setelah peristiwa tersebut Para wartawan melaporkan peristiwa berita ini Dan menyebutkan bahwa Para pahlawan bertopeng yang bernama Titans Menyelesaikan masalah ini Setelah mereka berkumpul dan memutuskan untuk berpisah Dick Grayson kemudian membawa Rachel bersama girl Logan Sedangkan si Corey Anders memutuskan untuk bersama yang lainnya Cerita belum berakhir Kemudian kita diperlihatkan sebuah rumah yang berada di hutan belantara Di dalam rumah tersebut ada seorang pria dengan penutup mata sebelah Dan dengan jenggot dan kumis yang memutih Pria inilah yang akan kita kenal sebagai Death Rocks Selanjutnya di sebuah tempat perbelanjaan Si pria tersebut melihat sebuah berita di televisi Yang menampilkan para pahlawan bertopeng Yang dia kenal sebagai Titans Dengan begitu dia menjadi teringat akan masa lalunya Kemudian adegan berpindah ke sebuah rumah yang mewah Ada seorang pria yang bersamanya mengantarnya ke sebuah rumah Rumah itu ternyata adalah rumahnya Dan dia berhasil membuka salah satu ruangan itu Ternyata di dalam ruangan itu adalah tempat penyimpanan persenjataan yang lengkap yang dimilikinya Dan kita ditampilkan pada kostum Death Rocks Kemudian Scan berpindah ke Wayne Manor Ternyata Dick Grayson membawa Rachel dan Logan ke tempat itu Bruce mengetahui dari sebuah berita Bahwa Dick Grayson baru saja menyelesaikan suatu masalah Bersama-sama Titan selamanya dan yang baru Kemudian dalam percakapan tersebut Dick Grayson menjelaskanlah maksud kehadirannya untuk bertemu dengan Bruce Yaitu memintanya untuk kembali ke San Francisco Bruce mendengar itu kemudian menyadari bahwa ini adalah untuk urusan Titans Kita berada di San Francisco Dick Grayson, Jason Tooth, Rachel Ross, dan Ger Logan berada di dalam lift Ternyata yang mereka tempati sekarang ini adalah markas Titans yang disebut Titans Tower Menara Titans Dan sekarang akan berfungsi kembali setelah sekian lama Ditinggalkan oleh Titans yang lama Robin Dick Grayson, Hulk, Dove, dan Wonder Girl Kita melihat Jason Tooth sangat menyukai tempat ini Terlebih kepada ruangan latihan yang sekarang dia lihat ini Kembali kita melihat si Rachel Dia dihampiri Dick Grayson Dan dia bertanya tempat apa ini Dan dijawab oleh Dick Grayson Rumah Yang kemudian kita ditampilkan dari luar sisi gedung yang megah Inilah Titans Tower Dan cerita pun berakhir Nah dari apa yang terjadi dalam film ini Dapat kita rangkum bahwa cerita episode perdana season kedua ini Mengarah langsung setelah peristiwa terakhir pada season pertama Dimana ayah Rachel yang bernama Trigon mengubah Dick Grayson dalam sisi kegelapannya Dia berusaha menenangkan yang lain kesisinya dengan merangkul kegelapan batin mereka Dengan semua orang yang berada di bawah kendali Trigon Baik Cory, Donald Troy, Jason Tooth, Hank, dan Don Mereka semua dirasuki kegelapan milik Trigon Yang berakhir dengan Rachel Ross dan Gerlogan Bersama-sama mereka bertarung dalam pertempuran tanpa harapan melawan kekuatan Trigon Pasca peristiwa tersebut akhirnya Sebagian Titans yang dibawa oleh Dick Grayson ke San Francisco Dan membentuk tim Titans yang baru Dan selanjutnya akan menetap di markas mereka yaitu Titans Tower Nah pada epilog cerita Seorang pria tua kembali mendapatkan kabar bahwa Titans kembali eksis di tengah masyarakat Dengan begitu dia akan kembali melawan para Titans Pria tua itu dapat kita ketahui bahwa dia adalah Death Rocks Nah selanjutnya kita akan memasuki bagian yang selanjutnya Silahkan klik pada tautan video yang kami cantumkan pada deskripsi video ini Nah teman-teman DC Indonesia Akhirnya kita sudah berada di penghujung video Sampai sejauh ini Berikanlah pendapat kalian tentang rekap film seri Titan Season kedua episode perdana ini Tulis komentarnya di bawah deskripsi video ini Share jika berkenan Tekan tombol suka jika kalian menyukai video ini Dan tanpa kata-kata yang panjang Jaga kesehatan teman-teman semua ya Yang belum vaksin silahkanlah vaksin Gratis kok Dan tetaplah selalu berpikir positif Dan terakhir Salam DC Indonesia Karena kita pecinta DC dari Indonesia See you next time And bye Sub indo by broth3rmax